Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya waribu serunia Feldora Tempest, merupakan sosok makhluk yang sangat kuat yang disebut dengan True Dragon Feldora Tempest telah disegel oleh pahlawan di masa lalu dan terdiam selama bertahan-tahun di dalam gua yang sangat gelap dan sendirian Secara kebetulan, Rimuru berada di gua tersebut Gua yang didiamnya oleh Feldora merupakan gua yang pertama kali dihuni oleh Rimuru setelah ia berenkarnasi Feldora dan Rimuru berteman baik dan mereka berbagi nama Tempest sebagai simbol persahabatannya Nama Rimuru juga diberikan oleh Feldora Nah, di akhir season 2 ini, kita sudah sedikit diperlihatkan bentuk manusianya Feldora Sinagabadai gitu guys Dan langsung saja, tanpa bisa lagi, berikut 7 fakta Feldora Tempest Sinagabadai Salah satu dari empat True Dragon Feldora merupakan salah satu dari empat True Dragon Yang ada di cerita Tensura Keempat True Dragon ini adalah Veldanava Veldzard, Veldrin, dan yang terakhir adalah Veldora Veldora biasa disebut dengan Nagabadai Bahkan, dia seringkali bertarung dengan Raja Iblis Dikatakan bahwa Veldora mampu menandingi Guy Crimson dalam pertarungan Dia juga sering bermain-main dengan Ruminas Dia juga dianggap sebagai guru oleh Ramiris Karena Veldora memberikan kitab suci manga kepada Ramiris Sang Penghancur Veldora adalah naga yang suka bertarung dan suatu ketika Dia tidak sengaja menghancurkan ibu kota kerajaan Vampire yang dipimpin oleh Ruminas Valentin Yang merupakan salah satu dari Demon Lord Untuk menghadapi Veldora, Ruminas meminta bantuan kepada seorang pahlawan yang saat itu ada di kerajaannya Dan pahlawan tersebut melawan Veldora dan berhasil menyegel Veldora Dibangkitkan oleh Rimuru Pada saat Rimuru berinkarnasi menjadi Slime Dia tidak sengaja bertemu dengan Veldora yang tersegel sendirian dan kesepian Mereka pun akhirnya berteman dan berbagi nama masing-masing Untuk membangkitkan Veldora dari penjara tak terbatas yang menyegel Veldora Rimuru melahap Veldora beserta segelnya Dan menganalisa penjara tak terbatas tersebut Saat Rimuru berevolusi menjadi Demon Lord Skill Ultimate Petapa Agung berevolusi menjadi Skill Ultimate Raphael Sang Raja Bijaksana Berkat Raphael, segel penjara tak terbatas berhasil dianalisa Dan Veldora dapat dipipaskan kembali Memiliki wujud manusia tampan Meskipun Rimuru mampu membangkitkan Veldora dari segelnya Tapi Veldora bangkit dengan tubuh spiritual saja seperti Roh Rimuru membuat klon dirinya dan digunakan sebagai wadah untuk Veldora Veldora pun berubah menjadi seorang pria tampan yang kekar dan enerjik Pada kebangkitan Veldora ini Seluruh dunia merasakannya dan membuat gempar dunia Veldora Immortal Mampu bangkit dari kematian Setelah Rimuru memberikan klonnya sebagai wadah untuk Veldora Rimuru mendapatkan Ultimate Skill Veldora Skillnya bernama Veldora gitu guys Dan skill Ultimate Veldora tersebut Berevolusi menjadi Storm Dragon Summon Storm Dragon Restoration Storm Dragon Magic Archive Dengan Ultimate Skill tersebut Meskipun Veldora kalah dalam pertempuran dan mati Rimuru mampu membangkitkannya kembali Jadi selama Rimuru masih hidup Veldora juga akan terus hidup Bayangkan sesuatu naga badai Veldora yang ditakuti oleh semua orang ini Mampu bangkit dari kematiannya berkali-kali seperti cheater gitu guys Dan ini udah over-over power gitu guys Dan dengan ini Veldora akan menjadi kartu as Rimuru Ketakian Membaca Kitab Suci Veldora memiliki sifat yang enerjik dan berbahaya Kemudian ia juga tidak sabaran dan cenderung mengamuk jika merasa bosan Namun setelah Rimuru memberikan tulisan suci Veldora selalu membaca tulisan suci tersebut di setiap saat Dan dia juga tidak suka jika ada yang memberinya spoiler Veldora juga mendapatkan pelajaran yang banyak sekali Dan menerapkannya pada dirinya sendiri Veldora semakin mantap untuk merubah sikap dan perilakunya Menjadi lebih sabar Tulisan suci itu berupa manga Atau cerita fantasi yang ia dapatkan dari Rimuru saat masih di Jepang Kekuatan Veldora Kekuatan Veldora Tempes bisa digunakan menjadi kelas bencana Namun para makhluk di dunia tersebut Lebih mengagapnya sebagai bencana atau fenomena alam Setelah Veldora menjadi manusia Ia memiliki jurus baru yang didapatkan dari manga Yang dia baca Mungkin hal ini terdengar aneh Namun Veldora mampu menggunakan kekuatan imajinasinya Untuk diterapkan dalam pertarungan yang nyata Dan inilah beberapa skill yang dimiliki oleh Veldora Ultimate skill Raja investigasi Sihir badai Death heralding wind Petir hitam Storm of the extraction Resistansi Nulifikasi efek alami Kebetalan status abnormal Menginginkan rasa jari ketika bertarung atau setelah bertarung Kekuatan untuk membetalkan serangan fisik Resistansi serangan spiritual Ketahanan serangan Charles Dan itulah 7 fakta Veldora Tempest Versi warga anime Jika kalian ingin memin membahas suatu hal di anime Tensura Silahkan tulis saja di kolom komentar Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga Terus saja di warga anime Warganya para ibu serunia Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini